ini tak bongkari semua kita pilih untuk crosspexel dan crossdorfer karena mampunya baru itu pengennya cross berapa sama cross badak temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ferry di channelnya orang ya temen-temen ya bukan jin itu as belanas asosiasi belantik nasional jenis internasional oke masih berubah ini selain saya sendiri yang berubah ini juga tak berubah Mas ini tak bongkari semua karena kemarin ada miscommunication dan misuniverse jadi amoniaknya naik ini kemarin jadi tidak baik untuk kesehatan lingkungan dan anak-anak ini kemarin tanahnya tidak mampu untuk menyerap sehingga kapasitas kan lumpuh disini tuh dan ruangannya juga cukup sempit amonia naik dan mengganggu lingkungan jadi dirubah dipindah sementara dipindah nanti akan dipindah ke kandang yang baru apa pun acaranya Aci bikin lebih meriah sekarang populasi berapa ini Mas Maria sekarang turun hingga 70% ini tinggal seratus tiga puluhan seratus tiga puluhan di kandang sini di kandang sini totalin tetep banyak tetep banyak tetep banyak tapi berupa domba bukan berupa banyak loh ya ini bank pakan yang sudah jadi jadi kita kan ada pembuatan pakan di gudang turus pakan bikin sendiri di gudang turus terus di distribusikan oleh tim khusus ke sini sama ke kandang-kandang yang ada di paris dan kandangan berarti ada tim khususnya sendiri full konsentrat ini full konsentrat yang ini di formulasikan khusus untuk induk bunting tuwek menyusui dan MPAC untuk anak-anak kalau yang ini pakan komplit pakan komplit sebenarnya ada produk lagi yang khusus untuk campuran membuat ini dan khusus untuk campuran membuat ini tapi kan kita nggak proses di sini jadi prosesnya ada di gudang nah ini penonton pengen beli nih Mas ini berapa ini mas harganya kalau yang komplit fit kita nah ini posisinya seperti ini ini kita ada biar tahu komposisinya juga ya ini yang kita ada rumput 30% terus serat kering tumpi 30% kemudian konsentrat 40% ini kita hargai 2.900 per kilo kalau yang konsentrat ada yang Rp210.000 itu sek 50 kilo sama yang untuk campuran ini Rp140.000 40 kilo atau Rp3.500 per kilo nah untuk yang pakan cempeh Rp6.000 yang ini oh ini 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 temen-temen aku juga temen-temen wadah kamu ini temen-temen tiba-tiba bukan temen-temen ini ya temen-temen ini khusus untuk cempeh ini sangat berbeda aromanya pun juga sangat membuat aduhai gitu sepertinya kalau pakan dan lain-lain gak begitu bermasalah sih Mas kalau nanti misalnya temen-temen pengen membuat usaha di bidang domba tapi yang perlu diperhatikan adalah suara dan aroma aroma dari tinjai itu lah temen-temen jadi nanti jangan sampai maksudnya ini buat pengalaman aja ya nanti jangan sampai punya kandang besar akhirnya gak cocok untuk lingkungan cocoknya bekerja di air atau di api gitu cara mengatasnya itu gimana? cara mengatasnya ya pengurangan populasi yang pertama terus usahakan untuk kotoran agar selalu kering selalu kering kita bisa pakai bantuan Batoro Surya alias Matahari atau Dolomit, Dewa Bumi ini dari bumi tuh ini kita perang dengan Dewa Air soalnya temen-temen yaitu jemeks ini yang bikin mambu nah ini ya temen-temen nah ini kalau amoniaknya naik kita bantu dengan Dewa Bayu alias Dewa Angin ini kita pendewaan cuma disini jadi ini bawanya tanah ya Mas? bawanya tanah beratapkan tanah dan beratapkan langit terus goyon terus temen-temen gak apa ya temen-temen ya oke mungkin ini lihat ini Mas populasi ini sekarang Mas? sekarang kita populasi ada 130 yang ada disini tapi Alhamdulillah kita kualitas semakin mengerucut ke yang agak baik ya itu ini ini masuk kesini gak apa ya? blusuk-blusuk kesini gak apa-apa aman aman ini breathing atau fattening gak Mas? apapun acaranya Aji bikin lebih meriah kalau yang disini sebenarnya bakuling bakuling? tapi kan kita kalau tidak kita jual kita biarkan mereka kawin jadi kita ada penjualan itu siap kawin kalau gak laku ya biarkan kawin kalau bunting kita jual gak laku biarkan beranak beranak kita taruh sebelah sana beranak kita gak laku biarkan besar gak laku terus sebelah sendiri buat makan itu temen-temen ini jenisnya apa aja Mas? kita sudah mengerucut ke cross-texel sama cross-dorper temen-temen kita pilih untuk cross-texel dan cross-dorper karena mampunya baru itu ya pengennya cross berapa? sama cross badak temen-temen ini umurnya berapa Mas? ini rata-rata sudah di atas 1 tahun kecuali yang kecil-kecil ini baru mau mendekati 1 tahun yang ini yang saya coret-coret biru ini ya kok di curhat ini sudah laku atau? belum ini yang urus kemarin baru diobat ini konsumsi obat-obatan terlarang disini temen-temen oke dijualnya Mas ini? dijual semua nah ini harganya berapa ini? dulu kan kita jogrok sekarang kita pakai karena kandangnya pelenco-pelenco saya kan nggak mungkin membelah diri seperti amuba temen-temen saya pakai sistem timbangan semua sekarang timbangan jadi tanpa saya harus hadir di kandang tersebut orang-orang pembeli itu bisa langsung milih terus misalnya milih ini nanti langsung ditimbang langsung bisa harganya kan ada di awal mereka sudah bisa ngering-nggering harga budgetnya berapa nanti mereka sudah bisa mengkira-kira dapetnya nanti berapa ekor ini diajar ini terus diajar kameramennya diserang diserang temen-temen ini ini loh barrier temen-temen kalau balik ambunnya enak ini kalau per kilo berapa Mas? per kilo saya kalau kosongan yang terus tekstil itu 90 ribu kalau yang F1 125 ribu itu jual selain melayani jual kan sini juga melayani beli selain melayani jual beli juga melayani takok-takok delok-delok dan konsultasi tapi gak apa-apa temen-temen yang penting kita bisa dapet temen ngopi dan rokok itu bener-bener sharing-sharing itu 90 ribu itu kondisi kosong nanti kalau cross-texel ini misalnya ya kamen dengan yang cross-texel harganya jadi 100 ribu per kilo yang sudah positif bunting positif bunting oh rata-rata kalau bunting itu bobotnya 30-40 kg nanti tinggal dikalikan aja kalau 30 berarti ya 3 juta 40-4 juta gitu nanti sang-sangriyoyo itu loh temen-temen disiseh-sisehkan bukan ngiro-ngiro ini pamannya ini gini kok gampang gampang berteman nah itu tapi kalau jantan kita pakai harga lebih murah temen-temen untuk sosialisasi biar nanti kedepannya itu yang disembelih dan yang apa ya sering diedarkan itu jantan karena jantan ini kan gak bisa manak walaupun oh udah operasi ke korea apakah gak bisa beranak jantan selain itu karkasnya juga lebih bagus pertumbuhannya juga lebih bagus dagingnya lebih enak tergantung yang masak nah sebenarnya semasa enak ya kambing guleng ajib itu lah wah mantap itu cecak-cecak bakar tetep enak enak tetep gak perengus tetep gak perengus ya menyehatkan juga itu loh jadi hanya ada 2 kondisi bunting dan tidak bunting jantan dan betina terus untuk bunting juga ada 2 kondisi siapa yang mengawini cross texel atau merino itu sama harganya 100 ribu per kilo kalau dorper 120 ribu per kilo nanti kalau F1 berat naik lagi 140 ribu per kilo nanti ngikuti harga pasaran juga sih mas ketika nanti harga jogrok mulai apa turun kita juga ngikuti juga biasanya kan terpengaruh oleh permintaan dan biaya operasional pakaan dan lain-lain untuk pengiriman nya gimana mas untuk pengiriman kita menghitungnya kalau apa banyak sedikit sama untuk jarak itu saya 3 ribu per 1 kilometer misalnya jarak sini Surabaya itu itu 100 kilo berarti hanya 300 ribu berapa pun belinya beli 100 ribu per kilo 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 300 ribu per kilo lo nanti plus potokan harga ya plus voucher ke as blanas ya 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 itu loh jadi kita hitungannya nanti mereka akan bisa ngitung sendiri oh kalau kemas feri misalnya mau jual ke sini juga ada nanti harganya saya ada selisih 10 ribu untuk pembelian itu tapi yang diutamakan sementara yang mitra-mitra dulu kalau yang luar biasanya pengiriman ke sini jadi ongkos kirim ditanggung oleh penjual penjual yang menjual ke sini ya biar transaksi lancar jadi mereka bisa ngitung misalnya waletak jual ke mas feri harga laku 2 juta misalnya bobot 25 dikalikan 80 kilo kan 2 juta iya berarti coba ditawarkan keluar dulu rakyat tang nanti 2 juta 100 atau 2 juta 200 itu nanti keuntungan ya tetep di apa di pek yang penjual itu tapi enaknya kan mereka satu dapet link tambahan yang kedua dapet badi tambahan ilmu kebatinan semakin kuat ilmu kebatinan semakin kuat ilmu kebatinan semakin kuat lah tapi enak opsi terakhir pas wah ini populasi gue beludak langsung di storekan ke mas seri oke oke siap tampung ya mas siap tampung ini penampungan pengungsian pengungsian daerah transmigran betul desa transmigrasi betul desa oke yang atas ini mas yang atas ini kemarin tapi sah ini yang mau saya suntik-suntik kebetulan belum bunting belum bunting semua termasuk jantan ini ini yang kering-kirikan teman-teman ada yang kurus ada yang gudikan ada yang kering gitu ini diet tapi kebablasan oh stunting 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 di usia tua awet tua dia tapi insya Allah bisa ini nanti kita suntik nanti kan mesti ada teman-teman komen sebelum komen tajab dulu nanti kita suntik dengan antiparasi teman-teman jadi sebelum kita kita buat kayak bangun sawah kita jeboli dulu suketnya terus antibiotik berarti kita olah tanahnya baru kita tanami dengan tanaman-tanaman yang kita inginkan misalnya pengen digemukkan ya digemukkan gitu kalau bisa hindari kebuntingan ketika usia kurus itu sangat berbahaya alasannya nanti kalau pas bunting saja dia tidak mampu untuk mempertahankan kondisi keperkasaannya gitu apalagi pas ada anaknya gitu loh semakin deyek-deyek semplah itu nanti doyong 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 ulon itu loh bahaya teman-teman dan nanti latihan membuat liang lahat teman-teman bahaya karena pengobatan di tengah-tengah itu juga bisa mengganggu janin teman-teman gangguan jantung dan janin kayak rokok ya teman-teman gak apa ya tapi mereka gak merokok merokok pasif ini kalau mas penonton teman-teman sebenarnya ingin beli paketan gitu bisa mas? bisa kita ada paketan nanti saya paling murah kan paketan 15 juta itu udah dapet 1 jantan 5 betina itu yang siap kawin itu pun nanti juga saya timbangi jadi rata-rata dibobot 30 jantan nanti bobot 45 jantan jadi tetep sesuai dengan timbangan itu itu bebas pilih atau gimana? bebas pilih bebas pilih semua bebas pilih mas ini orangnya di planet mars pun boleh dipilih nanti bisa telepati atau video call boleh kadang saya juga ke pluto bareng pokok orang milih sih 2 ya mas enggak nanti kan tinggal pilih timbang bayar sesuai kemampuan sesuai keinginan sesuai budget sesuai budget dan kita tetap diuntungkan itu yang paling penting kita butuh rokok bareng ya temen-temen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih